Intro Liburan keluarga Pak Iwan tahun 2007 ini adalah ke Yogyakarta dengan menggunakan mobil melalui jalur Pantura Jarak Jakarta-Yogyakarta adalah sekitar 500 km dan memakan waktu sekitar 10 jam perjalanan Ini Dito dan Kaila di dalam mobil Dan ini sopir kita yang cantik Pemirsa, bertemu lagi dengan saya di acara Jalan-Jalan dan Makan-Makan Kali ini kita akan melusuri Pantai Utara Pulau Jawa dan menuju kota Yogyakarta Kita akan melusuri berbagai tempat pusat dari sana dan kita makan-makan Sekarang kita mampir dulu di Cirebon untuk berziarah Pantai Utara Pulau Jawa terkenal juga sebagai Sunan Gunung Jati Belialah yang menyebarkan agama Islam di kota Cirebon Menyedikan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat Dan dialah yang salah satu dari Sunan Wali Somo yang menyebarkan Islam di negeri ini Intro Usai ziarah dan mengalap berkah, kita lanjutkan perjalanan Pemirsa, akhirnya kita sampai di Jogjakarta setelah perjalanan yang panjang dan merupakan Nah, hari ini kita akan berkeliling kota Yogyakarta Tapi sebelum berkeliling, kita sarapan dulu ah Kita makan soto minimalis di dekat Hotel Santika Bito mau soto? Nah, aku mau Sekarang kita akan wisata keliling pusat kota Yogyakarta dengan naik beca Nah, beca ini adalah kendaraan tradisional masyarakat Yogyakarta yang multifungsi dan nyaman Beca juga bebas polusi karena dikayu oleh manusia Kalau ke Jogja, cobalah naik beca Sekarang kita melihat proses pembuatan batik Cara membuat batik cap adalah mencap kain mori sesuai desain yang diinginkan Selanjutnya, dilakukanlah proses pewarnaan dalam tanki air yang berisi pewarna Proses ini dilakukan berulang-ulang Setelah diwarnai, kain dijemur agar warnanya keluar Nah, ini kita lihat Dito dan Kaila begitu serius melihat cara pembuatan batik cap Kalau ini adalah proses membuat batik tulis Prosesnya lebih sulit karena menggunakan canting dan malam atau tinta batik Hasilnya tentu lebih bagus dan harganya lebih mahal Dari batik kita ke Taman Sari Ini adalah tempat pemandian keluarga kerajaan Yogyakarta di masa lalu Selain tempat pemandian, Taman Sari adalah juga tempat istirahat, belajar, dan juga bermeditasi Ini kolam tempat mandi para selir raja Dulu raja dari menara ini melihat para selirnya mandi Taman Sari ini dibangun pada masa Hamungkebuwono I di tahun 1758 Selanjutnya kita masuk ke kawasan Keraton Yogyakarta Nah, setelah kita capek berjalan-jalan Sekarang kita makan Kita mencicipi udang bakar madu Mang Engking Malam harinya kita makan mie godok Jogja Mie ini adalah salah satu menu yang wajib coba kalau kita ke Jogja Mie-nya dimasak di atas arang dan menggunakan telur bebek Yang menarik dari mie godok Jogja ini adalah tampilannya yang nyemek Tidak basah dan juga tidak kering Mari kita cicipi Sambil makan kita bisa mendengarkan aluran live musik Hari selanjutnya kita berjalan-jalan di Kaliura Di mana Dito? Museum Museum apa? Ini Museum Ulen Sentalu atau Museum Budaya Jawa Di dalamnya kita akan banyak melihat sejarah Jawa yang sangat menarik Bukan hanya soal seni tapi juga budaya, sejarah, dan tentu kisah atau intrik di dalamnya Ini salah satu tempat yang wajib dikunjungi kalau kita ke Jogja Sekarang kita makan siang di sekitar Kaliurang Ini ada warung yang menarik Karena kita bisa naik getek di atas empang Makanan favorit di sini adalah mangut lele Itu adalah lele yang rasanya enak sekali Ada juga udang saus tiram Dan ini favorit saya Ikan wader yang digoreng-garing Selamat makan Demikianlah perjalanan wisata budaya dan kuliner keluarga Pak Iwan di Yogyakarta Sampai jumpa di liburan berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih selamat menikmati